Selamat datang kembali di channel Irfan Akuatik Oke bagi teman-teman yang sudah like, subscribe, komen, like video-video saya Saya ucapkan terima kasih dan bagi yang belum tetap saya ucapkan terima kasih Sudah mampir, sudah singgah di channel saya ini Oke teman-teman, kali ini saya minta teman-teman perhatikan cairan warna biru yang ada di gelas ini ya Cairan warna biru, perhatikan kepekatan warna birunya Oke, sekarang saya akan tambah dengan air bening biasa ya Teman-teman perhatikan kepekatan warna birunya Maka ketika saya tambah air biasa, tentunya kepekatan warna birunya akan semakin memudar Nah, oke teman-teman, ini berkaitan dengan topik di video saya kali ini Saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman khususnya pemula Secara singkat, yaitu tentang mengapa teman-teman perlu mengganti air di aquarium teman-teman Secara berkala, secara rutin teman-teman Oke ya, ini kaitannya dengan analogi cairan warna biru ini Jadi begini teman-teman, beriringnya waktu kondisi air dalam aquarium kita Dengan dihuni oleh ikan-ikan hias kita, ikan-ikan hias teman-teman Tentu akan kondisi airnya lama-kelamaan akan menurun kualitasnya teman-teman Ini disebabkan karena ikan kita tentu buang kotoran Kemudian nanti ada sisa makanan yang tidak dimakan oleh ikan kita Dan faktor lainnya, itu akan menyebabkan adanya Adanya kandungan racun atau kandungan amonia Yang dapat menyebabkan air di aquarium teman-teman Kualitasnya semakin tidak baik untuk ikan kita Sama halnya seperti cairan biru ini teman-teman Cairan biru ini, tadi kan pekat ya yang pertama ya Ini menggambarkan cairan amonia atau jat-jat beracun yang ada dalam air kita Kemudian ketika kita ganti air, kita ganti air yang bening Maka kepekatannya akan berkurang Artinya tingkat kualitas air kita akan semakin meningkat Artinya kualitas airnya yang tadinya pekat, racunnya Maka akan semakin berkurang teman-teman Sehingga akan meningkatkan kualitas air di aquarium kita Oke, mohon maaf bahasanya belepotan ya Karena ini saya di outdoor agak panas Dan saya sempatkan buat video Oke Jadi bagaimana caranya teman-teman untuk mengganti air Berapa dalam kondisi seperti apa teman-teman harus mengganti air di aquarium Maka yang pertama caranya adalah Setiap kita, setiap orang yang punya aquarium Nanti akan punya ritme berbeda Berapa lama harus mengganti air di aquariumnya Gitu ya Tapi yang dapat saya simpulkan Teman-teman ketika mengganti air itu harus secara bertahap Tidak boleh langsung menggantinya 100% Karena kondisi unsur-unsur dalam air ini Yang ada di aquarium misalnya ya Itu sudah cocok dengan ikan kita Dalam arti kata lain, ikan kita sudah beradaptasi dengan kondisi atau unsur kimiawi yang ada dalam air di aquarium kita tersebut Nah ketika kita menggantinya secara spontan Sebanyak 100% sekaligus dengan air yang baru Maka ikan-ikan kita akan Istilahnya kaget teman-teman ya Untuk beradaptasi kembali Berusaha lebih keras untuk beradaptasi dengan kondisi air yang baru Dan ini tidak baik untuk ikan-ikan kita Maka cara yang terbaiknya adalah Teman-teman saya sarankan boleh mengganti air di aquariumnya Sebanyak Paling tidak 20% atau 30% secara rutin Secara rutin teman-teman Misalkan Seminggu dua kali Atau seminggu sekali Ada juga yang mengganti airnya selama dua minggu sekali Kenapa kok durasinya berbeda? Karena tergantung kondisi banyaknya ikan Kemudian besar kecilnya aquarium teman-teman Kemudian frekuensi teman-teman memberi pakan Pada ikan teman-teman Nah itu Itu yang mempengaruhi kenapa durasinya berbeda Tetapi Porsinya Porsi penggantian airnya Secara umsama teman-teman Jangan langsung 100% Tapi bertahap ya Bertahap misalkan 20 30 Atau ya Maksimal 50% teman-teman Seperti ibaratnya cairan ini tadi Sehingga kandungan amonia Kepekatan Kandungan Beracun dalam air kita Yang diaktibatkan oleh Sisa makanan dan Kotoran ikan Itu akan berangsur-angsur Berkurang Dengan kita ganti Airnya sebanyak 20-40 atau 50% tadi Maka Ikan kita tidak akan Terlalu kaget Untuk beradaptasi dengan Tambahan air yang baru Nah begitu teman-teman Untuk tata cara menggantinya Saya rasa teman-teman Bisa pakai teknik masing-masing ya Bagaimana cara menggantinya Salah satu caranya Mungkin kalau yang manual Bisa menggunakan Bantuan beberapa alat Yang salah satunya Ada namanya Sipon teman-teman Atau Pompa manual Untuk menghisap air Teman-teman Saya akan berikan contoh Teman-teman Nah ini namanya Pompa hisap manual Teman-teman ya Atau bahasa lainnya Sipon Nah ini ya Ini bisa kita gunakan Ketika posisi Akwarium kita Itu berada Lebih tinggi Dari Dari lantai Gitu ya Jadi kalau terlalu rendah Ini juga tidak bisa digunakan Tetapi kalau Posisinya tinggi Misalkan di atas meja Atau di atas rak Ini kita bisa gunakan Dengan nanti Bantuan gravitasi Caranya yang ujung Ini untuk Menghisap Dalam akwarium Yang ini nanti Berada lebih rendah ya Ke saluran pembuangan Dengan cara kita pompa Nanti air akan mengalir Dengan sendirinya Kemudian Proses Pengurasan Bisa dimulai Teman-teman Ini contoh alat sederhana Gitu ya Kemudian Nanti memasukkan airnya Sebenarnya juga bisa Menggunakan alat ini ya Kalau posisi air bersihnya Kita tempatkan Lebih tinggi dari akwarium Kita bisa gunakan Proses sebaliknya Ini cuma alat sederhana Harganya sekitar Rp15.000 Teman-teman Boleh gunakan ini Oke Selanjutnya setelah Air berkurang Misalkan target teman-teman 30% saja Misalnya ya Maka silahkan menambah Air yang baru Sebanyak 30% juga Sehingga Dengan cara demikian Kondisi air Di akwarium kita Akan tetap terjaga Kualitasnya Sehingga Akan mendukung Kesehatan Untuk ikan-ikan kita Oke teman-teman Untuk video kali ini Saya rasa cukup demikian Mohon maaf Kalau ada Kata-kata yang kurang pas Sampai ketemu Di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati